selamat sore semuanya ya kita ketemu lagi di sesi mata kuliah financial teknologi dan data analisis kali ini kita masuk di bagian data analisis ya kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai status deskriptif dengan berbagai macam media ya baik dari Excel SPSS dan juga stata nah hari ini kita akan mencoba untuk masuk atau bergeser ke topik yang berikutnya yaitu mengenai inferensia atau inference nah disini akan kita pakai adalah Excel SPSS dan stata tidak ada efus karena efus memang dipakai yang sifatnya kausalitas sedangkan untuk inferens disini kita akan masuk ke dalam teknik pengujian beda atau uji beda yang saya punya seperti itu nah kemarin saya minta atau ke ketua kelas Stella dan Alvin untuk mencoba aplikasi e-fuse ya gimana kalau sudah bisa diinstal kalian bisa melakukan latihan secara mandiri untuk materi yang kemarin dan juga nanti setelah materi inference baru kita akan melakukan aplikasi lagi dengan e-fuse nanti untuk yang SPSS dan stata menyusul ya kalau memang ada yang belum belum bisa dapat saya akan coba mintakan dari lab komputer oke baik sebelum saya mulai untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang materi yang sebelumnya masih mencoba-coba Pak oke masih mencoba ya baik untuk materi kita hari ini tidak banyak ya tapi nanti kita akan coba langsung ke praktek jadi disini kita akan melihat bagaimana yang namanya penggunaan inferensia digunakan di dalam proses data analisis namun kembali lagi ke konsep dasar yang kita dapatkan dari minggu sebelumnya yaitu kita mengenal ada dua sampel ya populasi dan juga jenis sampling unitnya dimana kalau populasi itu mencakup keseluruhan dari data yang kita miliki sedangkan yang kita pakai sebagai unit analisis itu adalah sampling unit jadi dia merupakan list atau bagian dari populasi jadi tidak seluruhnya kita melakukan pengujian tetapi kita akan sampling contoh misalnya kita mau ambil sampelnya 10 persen aja jika kita berbicara ada 100 orang mahasiswa maka kita bisa mendapatkan 10 orang sampel ya oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa sampling kita itu mewakili dari keseluruhan populasi yang ada itu dari sisi perbandingan antara penggunaan sampling maupun populasi akan tetapi jika kita menemukan bahwa dalam data analisis kita populasi kita itu sedikit ya atau relatif mudah dihitung ya otomatis kita tidak menggunakan samping lagi tapi kita bisa menggunakan seluruh populasi misalnya kita mau melakukan penelitian atau melakukan pengujian data terkait dengan provinsi di Indonesia kan cuma dari 34 ya jadi otomatis kita bisa pakai seluruh populasi tidak perlu disampling lagi oke nah dalam menentukan sampling kita terkadang menemukan dua jenis mekanisme yang berbeda yang sifatnya probability sama judgmental maksudnya apa kalau probability artinya kita menggunakan sampel yang berdasarkan rasionalitas kita jadi kita bikin semacam estimasi ya misalnya nih kita pakai simpel random gitu ya contoh misalkan saya menentukan probabilitasnya 10% maka dari populasi yang saya miliki saya ambil 10% secara acak jadi nggak peduli dia sampel yang bagus atau yang jelek pokoknya dalam 10% itu saya ambil asal-asalan ya itu namanya probability sampling berbeda dengan stratified sampling artinya kita kelompokkan dulu ini yang kelas paling rendah yang medium dan paling tinggi kemudian kita ambil kelompok samplingnya masing-masing misalkan 5% 5% 5% gitu atau sistematik jadi kalau sistematik yang sudah diambil dia tidak bisa kembalikan lagi nanti dia akan menggantikan kelompok yang lain bisa seperti itu atau model cluster sampling ya kita memilih misalkan di kelompok tertentu saya mau cluster yang ini atau bagian yang ini saja yang lain saya nggak mau itu namanya skema cluster sampling nah berbeda halnya dengan yang jas mental sampling itu semua bentuk probability tidak sama dengan jas mental bedanya dengan jas mental adalah kita menentukan sesuai dengan kapabilitas kita jadi misalnya kita mau melakukan sampling di sebuah mall atau area terbuka tertentu gitu yang penting kita bertemu dengan siapa disitu nah itu jadi sampel kita jadi kita tidak menentukan orang-orangnya kita tidak menentukan pemilihannya tapi siapapun yang bertemu dengan kita kita langsung menjadikan sebagai sampel itu perbedaannya probability dengan jas mental nah ada kalanya masing-masing teknik sampling ini memiliki kelemahannya misalnya probability kita bisa ketemu dengan probabilitas yang mungkin pas nggak bagus ya atau sampelnya nggak baik gitu termasuk juga jas mental ada juga mungkin sampling yang tidak mau merespon dari kategori atau merespon dari kemauan riset yang kita inginkan saat itu itu perbedaan antara probability dengan jas mental sampling nah di dalam nokan penelitian pun kita harus memperhatikan bahwa ada dua perbedaan antara confidence level atau tingkat kepercayaan kita terhadap data ada yang 90 persen ada yang 95 persen dan ada yang 99 persen bedanya apa ya kalau kita confidence atau kita percaya dengan data kita sebesar 10 persen maka kita perlu memperhatikan ada tingkat kesalahan dari data kita yaitu nilainya satu minus confidence level dan itu sering disebut dengan namanya Alpha Alpha itu adalah tingkat kesalahan yang mungkin terjadi dari data yang kita miliki yang munculnya dari sampel jadi kalau kita percaya data kita betul 90 persen maka kita yakin data itu punya kesalahan sebesar 91 dikurangi 90 persen atau cuma 10 persen semakin tinggi confidence level kita ke 95 persen berarti alfanya juga makin kecil jadi 5 persen 99 persen maka alfanya juga tinggal satu persen itu merupakan skema dasar untuk menentukan berapa tingkat derajat kepercayaan kita dari data yang kita miliki nah khusus untuk penelitian yang kita lakukan atau analisis yang kita miliki di dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis biasanya itu berkisar di antara Alpha 5 sampai 10 persen kenapa seperti itu ya karena memang tingkat kepercayaan kita terhadap data tidak bisa 100 persen yakin murni atau 99 persen contoh misalnya kita mengambil data responden ya dengan kuisioner gitu kan kita tidak bisa 100 persen yakin bahwa yang mengisi kuisioner kita dia sudah baca dengan detail dan menjawab sesuai dengan ibaratnya apa yang dia mau belum bisa seperti itu terkadang dijawabnya bisa asal-asalan asal nembak gitu ya atau bikin pola tertentu gitu ya oleh karena itu dalam menentukan tingkat kesalahan dari level kita itu juga diawali dari seberapa yakin kita akan sampel yang kita miliki ya itu namanya perbedaan antara confidence level dengan Alpha nah di dalam penelitian-penelitian atau data analisis yang lain ya misalkan yang non-ekonomi kita memang bisa menyandarkan yang lebih tinggi lagi contoh misalkan dalam bidang farmasi atau kesehatan pasti lebih tinggi daripada 99 persen keada kemungkinan 99,9 dan seterusnya atau bahkan Alfanya mungkin kecil sekali ya 0,001 persen kenapa seperti itu ya contoh di bidang dengan farmasi ya kalau misalnya dia Alfanya satu persen ya itu sudah sangat besar kenapa seperti itu karena itu obat-obatan berkaitan dengan fisiologi badan manusia dan juga mungkin nyawa manusia salah obat efeknya mati dengan nah kalau matikan nggak bisa dihidupin lagi dan berbeda halnya dengan keputusan ekonomi atau kebijakan ekonomi misalnya ada salah kebijakan ekonomi mungkin masih bisa diperbaiki dengan skema dasar ekonomi yang lain contoh misalnya menentukan harga minyak goreng nih sekarang atau menentukan harga telur ayam yang lagi rame gitu kan diberita misalnya pemerintah salah menentukan kebijakan tersebut maka dia bisa melakukan revisi karena tidak banyak berdampak ya terhadap kehidupannya tetapi kalau misalkan obat farmasi atau ketinggalan kesehatan ternyata dia salah obat gitu kan kalau orang orang yang meninggal nggak bisa hidup lagi jadi percuma melakukan mau dilakukan koreksi Oleh karena itu seringkali muncul yang memiliki percobaan itu bukan dari manusia tapi sudah di hewan karena tingkat yang seperti itu yang dihindari ya ada efek-efek risiko yang lebih tinggi nah dalam pengujian hipotesis yang kita memiliki dua kendalanya ada yang nama hipotesis nol dan hipotesis satu hipotesis nol itu artinya hipotesis yang berlaku umum yang sesuai dengan logika orang dasar gitu ya atau logika umum sedangkan alternatif itu adalah hipotesis yang memang kita harapkan terjadi ya yang kita harapkan terjadi kenapa bisa dikatakan ada nol dan alternatif atau HO dan HA gitu ya H0 atau hipotesis nol hipotesis dasar ya itu merupakan logika awal ketika ada asumsi-asumsi umum yang terjadi di lapangannya contoh misalnya kita berbicara angka ya satu tambah satu semua orang pasti bicara nilainya dua gitu ya tapi kalau orang informatika satu tambah satu kalau di kita bicara bilangan binar ya dia akan menjawabnya 10 bukan dua jadi itu ada hipotesis alternatif untuk kasus-kasus bilangan binar misalnya seperti itu nah berbeda halnya dengan yang kondisi umum yang umumnya kan orang satu tambah satu sama dengan dua jadi itu perbedaan antara hipotesis nol dengan alternatif jadi kalau nol itu kita berbicara kondisi umum ya yang enggak usah kita prediksi macem-macem gitu tapi kalau alternatif adalah setelah kita punya banyak pertimbangan ternyata ada hasil yang mungkin berbeda dalam melakukan pengujian data analisis kita juga bisa melakukan dua jenis kesalahan kesalahan yang pertama adalah ketika kita menolak ya asumsi umum ya asumsi umum yang rata-rata itu benar jadi misalnya menurut orang-orang asumsinya itu misalkan kalau orang sakit jadi istirahat aja nggak usah minum obat dia akan sembuh terus kita menolak asumsi itu yang penting kita ada minum obat nanti dia akan sembuhnya itu namanya type-1 error atau tingkat kesalahan level satunya karena sebetulnya asumsi tersebut itu juga bisa betul dengan istirahat cukup orang bisa sembuh misalnya tapi juga pakai obat orang juga bisa sembuh jadi ada memang ada dua mekanisme yang berbeda tetapi nolnya itu juga tidak salah itu namanya type-1 error ya yang agak berat itu adalah type-2 error atau tingkat level 2 nya dimana kita punya alternatif ya menurut kita alternatif itu sudah kita tes kita sudah analisis dan hasilnya sudah dibuktikan tetapi ternyata salah ya tetapi salah dan kita menolak itu gitu ya itu yang menjadi problema biasanya jadi misalnya kita sudah coba gitu kan Oh menurut orang-orang kalau minum ini minum itu dia bisa sembuh ternyata pada prakteknya tidak sembuh-sembuh gitu karena terus kita jadi ragu sebetulnya obat ini bener apa enggak gitu ya bisa atau enggak itu sebenarnya kita kan sudah mencoba ya kita sudah memiliki data kita sudah melakukan evaluasi ternyata tidak terbukti dan kita merasa bahwa Oh itu ada yang salah itu adalah tingkat kesalahan yang berbeda dengan yang pertama tadinya dan biasanya tingkat kesalahan yang berbeda ini baik type-1 atau type-2 itu sangat mungkin muncul dalam kita melakukan analisisnya namanya yang yang akan terjadi dengan kita kita belum tahu ya karena asumsi umum belum tentu sama dengan asumsi alternatif yang kita miliki kira-kira begitu oke nah dikatakan ada nilai perbedaan yang signifikan atau yang mempunyai perbedaan yang jauh ya jika kalau uji bedanya atau nilai signifikan secara teori seperti ini ya atau secara alpha dia lebih besar daripada p-value nya atau nilai p-value yang kita dapatkan itu nilai kecil atau lebih kecil daripada alpha p-value kita itu lebih kecil daripada alpha jadi kalau misalnya tadi kita menentukan Oh saya punya alpha dengan kesalahan 10% maka dikatakan signifikan jika nilai p-value yang kita miliki itu dibawah dari 10% begitu juga kalau 5% maupun 1% nilai statistik yang kita dapatkan dari analisis kita itu harus lebih kecil daripada alpha baru dikatakan itu signifikan untuk melihat perbedaannya seperti apa atau melihat proyeksinya seperti apa akan lebih mudah kalau kita bisa mempelajari dengan model berikutnya atau dengan contoh ya supaya lebih supaya lebih mudah daripada cuman teorinya saja nah untuk model latihannya silahkan kalian masuk disini ada linknya ya bitlight data analysis file data analysis files ya nanti disitu akan ada berbagai macam data termasuk data kita yang minggu lalu dan juga yang untuk pertemuan sampai was nanti ada disitu nah hari ini kita akan coba pakai data yang 0.9 atau data perbedaan nah seperti apa bentuk perbedaan datanya kita akan coba lihat ya saya pindahkan dulu nah data kita seperti ini data kita nih ya Nah kalau data kita memiliki perbedaan yang cukup signifikan itu seperti apa sih gitu ya Nah disini saya punya berbagai macam data ada data konsumen ya kemudian disini konsumen yang sudah mencoba berbagai macam rasa minuman kelihatan ya si askrimnya ya Nah di dalam perbedaan disini ada empat jenis minuman yang di cobakan ada Pepsi Coca-Cola Fanta dan Bicola gitu ya Nah ini ada ratingnya gitu ya dari nilai 1-10 mereka menilai berapa konsumen satu misalnya merasa bahwa Pepsi nilainya lima nih kurang enak gitu ya Coca-Cola lebih enak daripada Pepsi Fanta lebih rendah daripada Pepsi jadi ini ratingnya Bicola mungkin paling nggak enak nih satu misalnya gitu jadi masing-masing konsumen memberikan rating 1-10 untuk masing-masing minuman tersebut jadi empat-empatnya dicoba dan di sini kita punya data cukup banyak ada 180 data konsumen dan kita mau lihat apakah data tersebut mewakili dari konsumen yang kita miliki nah kalau di Excel ya kalau di Excel kita bisa melakukan jenis jenis analisis uji beda ya Jadi kalau dengan model seperti ini kita punya empat skema ya berarti kita akan bandingin Pepsi gitu ya kema kita adalah kita akan bandingin Pepsi dengan Coca-Cola ya kemudian kita akan bandingin yang kedua berarti Pepsi dengan Fanta kan gini proses perbandingannya ya Pepsi dengan Coca-Cola kemudian Pepsi dengan Fanta Pepsi dengan Bicola kemudian yang belum dibandingin apa Coca-Cola dengan Fanta Coca-Cola dengan Fanta kita bandingin kemudian Coca-Cola dengan Bicola oke kemudian yang terakhir baru Fanta dengan Bicola 1 2 3 4 5 6 berarti kita akan punya 6 komparasi untuk menunjukkan bahwa secara rata-rata mana sih yang lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu ya Nah kita bisa melakukan data analisis ya atau melakukan pengolahan data dengan cara membandingkan rating mereka bisa dengan model berbarengan itu namanya ANOVA analysis of varian gitu ya atau bisa juga dengan cara model uji beda masing-masing sampling atau per sampel karena kebetulan sampelnya sama nih ada 180 orang jadi kita bisa lakukan yang berarti nah untuk uji coba yang pertama kita bisa mulai disininya saya akan coba terlebih dahulu untuk melakukan data analisis dengan model perbandingan secara keseluruhan atau analisis dari varian jadi kita akan masukkan semua datanya 44 dari sampel yang kita miliki baik itu Pepsi Coca-Cola Fanta dan Bicola ya di sini kita masukkan semuanya kita blok semuanya di data yang kita miliki sampai bagian yang terakhir ada 180 responden kemudian dia di grupnya by apa by column ya artinya grup yang pertama dengan grup yang kedua beda dan jangan lupa karena saya blok dengan headingnya berarti labelnya harus saya klik di sini nah disini ada alpha alpha disini dia defaultnya 5% atau 0,05 atau berarti dia percaya dengan data 95% nah kalau kita mau rubah gitu ya misalnya saya percaya data saya 99% berarti disini kita akan ganti 0,01 itu kalau kita percaya 99% kalau kita percaya data kita yang betul 95% maka disini 0,05 tapi kalau kita percaya data kita cuma 90% maka disini kita ganti dengan 0,1 itu perbedaan antara masing-masing alpha nah saya pakai yang di tengah-tengah aja 5% atau percaya 95% gitu jadi kita ambil yang level tengah aja di buku kemudian untuk outputnya saya mau coba taruh di bagian atas dulu ya supaya kita bisa punya perbedaan hasil awalnya itu seperti apa disini kemudian nanti saya mau lihat nah dari hasil yang didapatkan itu nanti bisa kita dapatkan estimasi awal ada Pepsi Coca-Cola Fanta dan Bicola nah perbedaan ini menentukan nilai average nya dan juga varian nya tapi ini nggak bisa dilihat ya disini perbedaan ada p-value p-value nilainya sekian 2,88 kali 10 pangkat min 6 ini ada 10 pangkat min 6 ya artinya dia 0,000 sampai 5 kali 289 artinya disini ini ada nilai p-value nilai p-value kita lebih kecil daripada alpha alpha kita tadi kan 0,05 berarti disini lebih kecil nilai ini lebih kecil daripada alpha ini saya buat warna kuningnya ini kita bandingkan dengan alpha 0,05 nilainya lebih kecil sehingga mau tidak mau ada perbedaan signifikan kalau kita bicara atau hasilnya kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan kita bicara signifikan ini ya karena sudah berbicara p-value signifikan antara masing-masing kelompok ini baik itu Pepsi Coca-Cola Fanta maupun Bicola masing-masing berbeda bedanya jauh nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah mana yang paling disukai orang gitu ya atau mana yang dapat rating paling tinggi ada dua cara ada dua cara cara yang pertama dilihat dari average dari average kelihatan mana nilai tertinggi mana nilai terrendah berarti orang paling suka ini average-nya 4,95 atau paling tinggi ini yang kedua adalah Pepsi yang ketiga Bicola yang keempat Fanta tetapi ya tetapi disini lihat jumlahnya berbeda jadi ini ini skema dasar tapi tidak bisa meyakinkan jadi kalau mau lihat perbedaannya ya kita harus bikin comparison dari enam ini tadi Pepsi dengan Coca-Cola Pepsi dengan Fanta Pepsi dengan Bicola gitu ya caranya bagaimana kita balik lagi ke data analisis ke data analisis ya data analisis disini ada nah di tes di tes pet to sample artinya disini sampelnya berpasangan saya kasih contoh satu nanti sisanya buat kalian latihan gitu ya Pepsi dengan Coca-Cola berarti saya blok Pepsi di bagian yang pertama di variable yang kedua ini adalah Coca-Cola berarti ini adalah Pepsi dan Coca-Cola ya main difference nya harusnya nol artinya tidak ada perbedaan tuh antara nilai Pepsi dengan Coca-Cola nah outputnya mau ditaruh mana saya taruh dulu disini ini contohnya aja nah ini antara Pepsi dengan Coca-Cola dapetlah angka sekian kemudian ini p-value nya nih ini p-value nya bangkat minus 0,07 O berarti dia signifikan ini kecil ya berarti 0,000 berapa sampai 6132 itu 32 sekian ini angka ini ini kalau di di angkakan asli itu sebesar ini dari gimana nih kali 10 pangkat minus 7 artinya 0,0 sekian kecil banget disini agak agak kecil gitu ya ini contoh kalau kita membandingi antara Pepsi dengan Coca-Cola Pepsi dengan Coca-Cola punya nilai perbedaan signifikan artinya disini Coca-Cola memang lebih diminati dibandingkan Pepsi ini baru satu yang pertama yang berikutnya bisa dibuat lagi Pepsi dengan Fanta caranya sama ya dengan data analisis juga kemudian kemudian masih dengan menu yang sama nah variabel 2 nya kita ganti dengan Fanta nah sekarang output range nya kita taruh dimana disini sebelahnya atau dikasih beda satu boleh ya kemudian nah muncul ini Pepsi dengan Fanta nilainya apa kecil juga oh berarti dia signifikan jadi perbedaan antara Pepsi dengan Fanta signifikan Pepsi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Fanta kalian bisa lakukan seperti itu untuk 4 komparasi yang lain 4 per sampel yang lain itu untuk menggunakan Excel cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang aplikasi menggunakan Excel jelas Pak jelas ya jelas baik kalau sudah selesai yang Excel saya akan coba menggunakan SPSS nah di file data analisis tadi kalian bisa lihat disitu ada yang namanya file SPSS sama seperti tadi jadi Excelnya itu bikinnya juga udah sama sih sebetulnya ya tinggal di sini buat dulu namenya Pepsi Coca-Cola Fanta Bicola kemudian data view baru di copy kan nah disini lebih enak nih langsung kalian bisa lakukan compare means gitu ya bisa menggunakan persampel titas yang langsung enaknya SPSS apa gitu ya bedanya dengan kalau Excel kan satu persatu ya di sini kan bisa langsung bikin partnya Pepsi dengan Coca-Cola bisa masukin satu-satu di sini Coca-Cola nah atau mau bisa di blok Pepsi dengan Fanta yang kedua Pepsi dipakai kontrol ya Pepsi terus kontrol Bicola ini persamaan ketiga Coca-Cola dengan Fanta Coca-Cola dengan Bicola Fanta dengan Bicola nah langsung sekaligus bisa jalan nah di option di sini ada percentage confident levelnya standarnya 95% ya tapi kalau mau diganti juga bisa misalkan 99 boleh gitu ya 95 boleh 90 boleh ya bebas yang mana aja nah kalau kita mau samakan dengan yang Excel tadi 95% kira-kira begini kalian tinggal continue aja begitu nanti oke dia akan sudah keluar hasil outputnya nah ini adalah hasil outputnya dia akan keluar minnya juga minnya ini adalah perbedaannya kemudian part sampelnya kelihatan di sini Pepsi dan Coca-Cola bedanya kecil ya di bawah Alpha Alpha kita mau 5% ini juga kecil semua 0,00 sekian ini kalau kalian klik ini ada angkanya ya ada angkanya berapa sih 0,00 sekian kecil banget gitu ya jadi disini karena di tiga digit di belakang koma maka tampilan dia cuma 0,00 ini hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 32 jadi 0,00 sampai 0,31 baru dia ada perbedaannya jadi perbedaan Pepsi dan Coca-Cola signifikan Pepsi dan Fanta signifikan Pepsi Bicola signifikan sampai ke enam enamnya signifikan kalau mau lihat mana yang lebih bagus itu di bawahnya sini Pepsi dikurangi Coca-Cola minus berarti Coca-Cola lebih tinggi daripada Pepsi karena minus kan Pepsi dikurangi Coca-Cola tapi kalau Pepsi dikurangi Fanta positif berarti nilai Pepsi lebih gede daripada Fanta ini kayak hitungan matematika sederhana aja kalau Pepsi dikurangi Coca-Cola minus berarti yang gede Coca-Cola kan ibaratnya kalau 1 dikurangi 2 ya pasti minus gitu ya kalau ini 2 dikurangi 1 berarti plus plus 1 kalau ini minus 1 nah seperti itu jadi kita bisa bandingin sekaligus kalau pakai SPSS bedanya kalau Excel kan 1111 nanti silahkan dicoba kemudian dipraktekkan sendiri supaya lebih gampang ya kalau udah punya SPSS nya oke itu untuk uji coba yang SPSS ada yang mau bertanya dulu sebelum saya pindah ke Stata jelas ya oke nah di Stata sama ya di Stata itu juga sudah ada datanya saya buatkan tapi kalau belum ada ya kalian bisa tinggal ke data editor ya di sini ada file sorry di sini ada data editor di sini kemudian data editornya itu tinggal kalian copy aja Excel nya tadi dipindahin ke sini semua datanya kalau udah masuk maka dia bisa muncul gitu ya terus terus kemudian dilakukan analisisnya di sini statistik klasikal test hypothesis t-test nah disini harusnya per sampel per sampelnya apa per sampelnya misalkan kita coba Pepsi dengan Coca-Cola ya confidence levelnya boleh dipilih ada yang 9,9 9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 dan seterusnya ini banyak pilihan kalau disini kita coba pakai angka yang sama gitu ya misalnya disini kita tinggal oke saja nah kebetulan muncul nih yang kita cari kalau di dalam Stata itu adalah yang tengah disini mean difference yang sama dengan 0 tadi kan kalau di Excel kita tuliskan hypothesis kita 0 ya difference nya nah gitu saya disini oh ternyata angkanya kecil di bawah alpha otomatis menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Pepsi dan Coca-Cola dan bedanya signifikan dari nilai meannya kelihatan bahwa Coca-Cola lebih tinggi daripada Pepsi ini untuk contoh Pepsi dengan Coca-Cola lalu kalian harus bikin 5 set lagi tadi kan ada 6 set ya ada 6 kelompok ya caranya gimana kalau mau cepat tinggal di klik aja di bagian komen misalkan kita Pepsi dengan Fanta ini Coca-Cola nya kita ganti dengan Fanta gitu ya kemudian enter dia akan muncul untuk persamaan yang kedua kemudian yang ketiga ini dengan Big Cola tapi tulisannya harus sama ya besar kecilnya caps lock nya harus sama nah dia akan muncul seperti itu nah nanti silahkan dicoba perbedaannya seperti apa kemudian nanti bisa dibandingin lebih enak mana pakai SPSS yang bisa langsung sekaligus atau pakai Stata yang kita tinggal ganti sedikit-sedikit-sedikit atau pakai Excel yang satu persatu itu boleh dicoba dari masing-masing mahasiswa saya rasa seperti itu untuk inferensial harus dibilangkan tidak banyak ya materinya karena ini sebenarnya penguatan dari yang sebelumnya supaya kita bisa siap bahwa ternyata ada perbedaan dalam setiap sampling kita dan kemudian nanti kita akan coba masuk ke pengujian hipotesis ya nanti di minggu depan kita akan coba seperti apa bentuknya nanti saya akan informasinya nanti saya akan informasikan lagi lebih lanjut oke ada yang mampu ditanyakan dulu mengenai materi kita untuk hari ini informasi ya sudah cukup jelas oke sejauh ini untuk Excel mestinya sudah punya semua ya untuk review kemarin Alvin sama Stella sudah coba dan bisa nanti silahkan yang masih belum bisa saya tolong kontak aja ke masing-masing kelasnya ya untuk untuk dibantu kemudian untuk yang SPSS sama yang Stata nanti saya akan informasikan kalau sudah dapat linknya supaya kalian bisa mencoba sendiri di instalasi di laptop masing-masing dan bisa masuk ya atau bisa melakukan latihan secara mandiri oke demikian dari saya untuk sesi kita malam hari ini jika tidak ada yang mau ditanyakan kita saya akan akhiri untuk sesi malam hari ini ya kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya minggu depan ya dengan materi mengenai relationship ya bukan inference lagi kemudian nanti saya akan buatkan link untuk submit latihan kalian saya berikan waktu sampai satu minggu ya untuk kalian berlatih dan juga jangan lupa di submit outputnya jadi pada nanti kalian bingung silahkan submitnya di word aja nggak apa-apa ya outputnya jadi bisa satu file untuk semuanya mau pakai Excel boleh mau pakai if use boleh mau pakai stata boleh SPSS boleh silahkan ya jadi saya saya bebaskan kalian berlatih yang mana coba dilatih tersendiri supaya kalian familiar dengan alatnya dan nanti pada saat ujian akhir kalian akan menentukan sendiri mana yang akan dipakai atau yang kalian nyaman untuk dipakai oke baik itu dari saya selamat malam terima kasih untuk keadaannya malam hari ini kita ketemu lagi di sesi berikutnya dan selamat menikmati